Bawa aku ke keluarga Yue. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan keganasan saat dia melihat Yue Chen Yuan dan Yue Chang Ying, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, dan berkata tanpa membiarkan mereka menolak. Baiklah, kami akan membawamu ke sana. Setelah Mo Feng Yun melarikan diri, Yue Chen Yuan dan Yue Chang Ying langsung jatuh ke dalam situasi putus asa. Melihat Ye Chen Feng yang marah, mereka tidak berani melanggar perintah Ye Chen Feng dan setuju tanpa ragu. Selain itu, begitu mereka mencapai wilayah keluarga Yue, Yue Chen Yuan dan Yue Chang Ying dapat menggunakan teknik rahasia untuk memberitahu keluarga Yue untuk bersiap terlebih dahulu. Pada saat itu, bahkan jika Ye Chen Feng memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan bisa hidup. Tunggu, aku berubah pikiran lagi. Setelah tenang, Ye Chen Feng menyortir pikirannya dan menimbang pro dan kontra penculikan Yue Chen Yuan dan Yue Chang Ying ke keluarga Yue. Tiba-tiba, dia berubah pikiran dan menatap Yue Chen Yuan dan Yue Chang Ying dengan dingin. Kamu Chen Feng, apa, apa yang kamu lakukan? Melihat mata dingin Ye Chen Feng, hati Yue Chen Yuan dan Yue Chang Ying berdetak kencang. Mereka memandang Ye Chen Feng serempak dan bertanya dengan panik. Tidak ada, aku tiba-tiba ingin pergi ke keluarga Yue sendiri. Untuk kalian berdua, aku akan membawamu ke tempat yang aman untuk tidurnya. Ye Chen Feng ingin membunuh Yue Chen Yuan dan Yue Chang Ying untuk mengakhiri segalanya. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya berselisih dengan keluarga Yue. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk membiarkan mereka hidup. Anda. Wajah Yue Chen Yuan dan Yue Chang Ying berubah drastis. Mereka ingin meledakkan semua darah di tubuh mereka dan kabur menggunakan teknik blood escape. Namun, kecepatan serangan SWAT Puppet bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh kilatan pedang tajam terjalin, menutup rute pelarian mereka dan menyerang mereka dengan sekuat tenaga. Tanpa Mo Feng Yun sebagai kekuatan tempur utama, mereka berdua tidak bisa menahan serangan ganas SWAT Puppet. Segera, mereka terluka parah dan jatuh ke tanah, terluka parah. Kamu Chen Feng, keluarga Yue tidak akan pernah melepaskanmu. Yue Chang Ying, yang wajahnya berlumuran tanah dan darah, berjuang untuk bangun. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya dan meraung keras. Kamu harus berdoa agar keluarga Yue tidak memaksaku menemui jalan buntu. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggu kalian bertiga, kata Ye Chen Feng tanpa emosi sambil menatap mereka berdua dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak membuang kata-kata lagi dengan mereka dan langsung menjatuhkan mereka. Setelah itu, Ye Chen Feng memerintahkan Jin King Dragon Blood Lion dan Chaos Divine Beast lainnya untuk membunuh dua level 7 Heavenly Beast yang diangkat oleh keluarga Yue, Black Jiao Dragon, dan melahap korbis dan daging yang kuat, yang selanjutnya meningkatkan kekuatan mereka. Waktu dan ruang lain, kebangkitan Tiongkok. Ayo pergi. Waktu sangat penting. Ye Chen Feng tidak terus menghancurkan Sekte Setan Barat. Dia membawa Yue Chen Yuan yang tidak sadarkan diri dan dua lainnya ke pegunungan dekat wilayah Langit Biru. Dia mengendalikan Dao of Deat untuk menyegel jiwa dan kekuatan jiwa mereka, melemparkan mereka ke gua tersembunyi, dan mengendarai Jin King Dragon Blood Lion ke Benua Timur. Moonstead City, salah satu kota paling terkenal di Benua Timur. Itu terletak di barat laut Benua Timur dan dibangun di samping danau yang tenang. Alasan mengapa Moonstead City begitu terkenal adalah karena itu adalah markas keluarga Yue, kekuatan super di Benua Timur. Hampir 80 persen ahli keluarga Yue tinggal di sini, dan keluarga Yue dikenal sebagai klan kultifasi iblis nomor satu di Benua Dohun. Hal ini membuat Moonstead City menjadi kota suci di hati klan kultifasi iblis. Karena keluarga Yue akan memiliki aliansi pernikahan dengan kekuatan nomor satu di Benua Timur, Istana Laut Timur, kota negara bagian bulan menjadi sangat hidup. Banyak pasukan yang bergantung pada keluarga Yue dan Istana Laut Timur telah menerima undangan dan datang lebih awal untuk berkumpul di kota negara bagian bulan. Mereka bersiap untuk menyaksikan aliansi dua kekuatan super. Moonstead City, kita akhirnya tiba. Sekte setan barat sangat jauh dari kota negara bagian bulan. Ye Chen Feng mengendarai singa darah naga Jin King selama hampir delapan hari dan akhirnya tiba di pinggiran kota negara bagian bulan. Melihat Moonstead City dari jauh, itu seperti naga raksasa. Tembok kota hitam tingginya puluhan meter, dan gerbang kota yang megah memberi orang dampak visual yang kuat. Ye Chen Feng hanya bisa menghela nafas. Hanya skala pengaruh sekte iblis barat jauh lebih rendah daripada keluarga Yue. Bahkan jika Mo Feng Yun memiliki metode yang menentang surga, tanpa akumulasi ribuan tahun, sekte iblis barat tidak akan mampu berkembang menjadi kekuatan super seperti keluarga Yue. Merasakan teror keluarga Yue, Ye Chen Feng tidak mundur. Untuk Yue Nichang, bahkan jika itu adalah sarang naga atau sarang harimau, Ye Chen Feng harus mencobanya. Pola lari Ye Chen Feng mengendalikan pola dao ilusi untuk mengubah penampilannya. Dia mengikuti jalan lurus dan berjalan ke dasar kota negara bagian bulan, yang dipenuhi dengan perubahan hidup. Indra tajamnya tiba-tiba menyadari bahwa ada puluhan ribu pola susunan yang mengambang di atas Moonstead City. Mereka membentuk barisan besar yang tersembunyi di kehampaan dan menyelimuti seluruh Moonstead City. Sungguh pemborosan. Bahkan master susunan yang sangat ulung tidak akan dapat membuat susunan kosong yang begitu besar tanpa ratusan tahun, gumam Ye Chen Feng pada dirinya sendiri. Dia juga merasa bahwa keluarga Yue tak terduga. Berdiri di sana, apakah Anda punya undangan? Ketika Ye Chen Feng ingin mengikuti orang banyak ke kota negara bagian bulan, dia segera dihentikan. Undangan Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan menatap pejalan kaki di depannya. Mengapa mereka tidak membutuhkan undangan untuk memasuki kota? Mereka adalah penduduk kota negara bagian bulan kita. Pakaian mereka memiliki simbol unik kota negara bagian bulan. Secara alami, mereka tidak membutuhkan undangan. Seorang penjaga yang mengenakan baju besi perak dan memegang tombak sepanjang tiga meter dengan ekspresi tegas berbicara dengan suara yang dalam. Tidak bisakah aku memasuki kota tanpa undangan? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin. Itu benar. Ini masih hari ke-11. Putri keluarga Yue kita bertunangan dengan Tuan Muda Kedua Istana Laut Timur. Untuk mencegah terlalu banyak orang menganggur mempengaruhi upacara, kepala klan hanya mengizinkan tamu undangan untuk memasuki kota. Jika kamu tidak memiliki undangan, silakan pergi setelah upacara pertunangan, Anda dapat memasuki kota sesuai keinginan. Pemanggil petir, pemanggil petir, kata penjaga lapis baja perak itu dengan dingin. En, aku mengerti. Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh dan memaksa masuk ke Moonstead City. Dia mengendalikan roh jiwanya untuk mengingat simbol unik penduduk kota negara bagian bulan dan berbalik untuk pergi. Hanya dalam waktu singkat, dia mengendalikan niat dao ilusi untuk mengubah penampilannya lagi. Ye Chen Feng tiba di dasar Moonstead City lagi. Dipundaknya tergantung simbol identitas yang telah dia rebut dengan paksa. Merasa tidak ada masalah dengan simbol identitas pada pakaian Ye Chen Feng, para penjaga di gerbang kota tidak menanyainya. Mereka langsung membiarkannya masuk ke Moonstead City yang diselimuti oleh Rune Formasi. Masih ada 11 hari tersisa. Bagaimana aku bisa menghancurkan pernikahan antara keluarga Yue dan Istana Laut Timur? Meskipun boneka pedang telah menyatu dengan sejumlah besar energi dan memiliki kekuatan kaisar binatang tingkat 5, Ye Chen Feng sangat jelas bahwa langsung pergi ke keluarga Yue untuk merebut sang putri tidak akan berhasil. Dia harus memikirkan cara lain untuk menghancurkan pernikahan antara dua kekuatan besar. Namun, menghadapi perbedaan yang begitu besar, dia tidak bisa memikirkan ide yang bagus saat ini. Aku akan tinggal di sini dulu dan memikirkan cara lain nanti. Setelah memeras otak tanpa hasil, Ye Chen Feng memutuskan untuk tinggal di sini dulu dan memikirkan cara untuk menghancurkan pernikahan antara dua kekuatan besar. Namun, ketika dia ingin tinggal di penginapan, dia mendapat masalah besar. Dia pergi ke empat penginapan berturut-turut, tetapi mereka semua menolaknya dengan alasan dia harus mendapat undangan. Saat Ye Chen Feng berulang kali menabrak dinding dan ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang, sosok yang dikenalnya mengenakan jubah linen dan berdiri tegak saat pedang muncul di depannya. Kekuatan orang ini berada di level kaisar binatang level 1. Melihat sosok yang akrab ini, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut dan segera mempercepat langkahnya untuk mengejar ketinggalan. 672. Kakak Jian Chen, ini aku. Saya Ye Chen Feng. Ye Chen Feng merendahkan suaranya menjadi bisikan dan mentransmisikannya ke telinga seorang pemuda yang mengenakan jubah linen dan memiliki aura yang tajam. Dia menemani seorang gadis berpakaian hijau. Pria berjubah linen ini adalah Jian Chen, orang yang telah menantang istana surga kuno dan surga etiril bersama Ye Chen Feng. Fakta bahwa dia telah menembus kerana First Grade Combat Beast Emperor dalam waktu sesingkat itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah memperoleh peluang besar dan menyelesaikan transformasi kualitatif. Kamu Chen Feng. Mendengar suara familiar Ye Chen Feng, Jian Chen terkejut. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Ye Chen Feng. Kakak Jian Chen, aku di sebelah kirimu. Ayo pergi ke hutan bambu untuk bicara. Ye Chen Feng juga sangat terkejut bahwa Jian Chen akan muncul di kota provinsi bulan. Dia tidak mengenal orang-orang selain Jian Chen, dan tiga orang tua memberi Ye Chen Feng rasa bahaya. Untuk menghindari kecelakaan, Ye Chen Feng dengan cepat berjalan ke hutan bambu dengan pemandangan yang menyenangkan tidak jauh setelah meninggalkan kata-kata ini. Lier, aku bertemu dengan seorang teman lama di kota provinsi bulan. Kalian kembali ke penginapan dulu, aku akan segera kembali. Dengan itu, mata Jian Chen terkunci di punggung Ye Chen Feng. Dia mengabaikan keberatan wanita berpakaian hijau itu dan dengan cepat mengejar Ye Chen Feng. Dia mengikuti dari dekat ke hutan bambu. Cheng Feng. Mereka berdua berjalan ke tempat di mana tidak ada orang lain. Jian Chen menatap punggung asing Ye Chen Feng dan ragu-ragu. Saudara Jian Chen, saya tidak menyangka kita akan bertemu di kota provinsi bulan. Ye Chen Feng menghilangkan ilusi dan kembali ke penampilan aslinya. Dia mengungkapkan senyum tipis. Ye Chen Feng mempercayai Jian Chen dan percaya bahwa dia tidak akan mengkhianatinya. Cheng Feng, aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Melihat penampilan akrab Ye Chen Feng, Jian Chen mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Apa, apakah kamu juga menerima undangan dari keluarga Yue? Tidak, keluarga Yue tidak mengundangku. Aku datang tanpa diundang. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin dan berkata, Apa, apakah kamu memiliki dendam terhadap keluarga Yue? Jian Chen bertanya dengan cemberut ketika dia mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Ye Chen Feng dan memikirkan penampilan yang telah dia ubah. Kakak Jian Chen, aku ingin menyelinap ke keluarga Yue. Bisakah kamu membantuku? Ye Chen Feng tidak menjawab pertanyaan Jian Chen dan tidak memberitahunya mengapa dia datang ke kota Provinsi Bulan. Tidak masalah, saya dapat membantu Anda memasuki keluarga Yue. Namun, Cheng Feng, keluarga Yue sangat kuat. Jika Anda benar-benar memiliki dendam terhadap keluarga Yue, saya menyarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah bagi mereka sebelum Anda dewasa. Dengan kekuatan mengerikan dan metode berdarah keluarga Yue, kamu akan mati. Meskipun Jian Chen merasa bahwa membawa Ye Chen Feng ke keluarga Yue akan menyebabkan masalah baginya, dia tetap setuju. Ini membuat Ye Chen Feng merasa sangat tersentuh. Legenda Gurun. Terima kasih. Itu benar, Saudara Jian Chen, bagaimana kabar orang-orang di gunung berkabut? Master Sekte Suedan yang lainnya baik-baik saja. Namun, mereka menemukan gunung spiritual di persimpangan benua utara dan benua selatan. Mereka bersiap untuk membangun kembali gunung berkabut di sana. Aku juga meninggalkan lembah pedang, kata Jiang Chen. Hmm, kakak Ye Chen Feng, kamu bergabung dengan sekte lain. Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Ya, untuk mengejar jalan pedang tertinggi, saya bergabung dengan Istana Pedang Surga, Tanah Suci Peringkat Kedelapan di Benua Timur. Saya menjadi murid terakhir dari Guru Istana Pedang Surga. Jian Chen mengangguk. Selamat, Saudara Jian Chen. Saya tidak mengira Anda akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Ye Chen Feng dengan paksa mencari jiwa Yue Siu dan mendapatkan pemahaman tertentu tentang perubahan di Benua Timur. Dia tahu bahwa Istana Pedang Surga, Istana Laut Timur, Keluarga Yue, dan Gunung Sembilan Hantu adalah empat tanah suci besar di Benua Timur. Agar Jian Chen diterima sebagai murid terakhir dari Master Istana Pedang Surga, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia luar biasa dan telah mendapatkan dukungan dari Master Istana Pedang Surga. Cheng Feng, kemana kamu melarikan diri saat kamu dikejar oleh Mo Feng Yun? Jian Chen masih ingat apa yang terjadi saat itu. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Ye Chen Feng berhasil lolos dari pengejaran Mo Feng Yun. Aku melarikan diri ke Benua Barat. Ye Chen Feng memberikan penjelasan sederhana. Namun, dia sengaja menyembunyikan beberapa rahasia penting, seperti bagaimana dia sendirian menghancurkan Sekte Iblis Barat. Ye Chen Feng sengaja menyembunyikannya bukan karena dia tidak mempercayai Jian Chen, tetapi karena beberapa hal terlalu mengejutkan. Dia tidak ingin dengan santai menyebut mereka. Aku tidak mengira kamu akan benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Danau Naga dan membunuh orang terkuat dari generasi muda, Mo Wuang. Meskipun deskripsi Ye Chen Feng sangat sederhana, Jian Chen tahu bahwa pengalamannya jelas tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menembus ke peringkat ke-6 dari Raja Binatang Penentang dalam waktu sesingkat itu. Ayo pergi, Cheng Feng. Ayo kembali ke penginapan dan bicara. Kamu bisa tinggal bersama kami sebentar. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu ke keluarga Yue, kata Jian Chen. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Dia mengendalikan ilusori Dao Inten untuk mengubah penampilannya dan mengikuti Jian Chen keluar dari hutan bambu yang sunyi. Tiba di penginapan yang elegan dan kuno di kedalaman taman. Jian Chen, siapa dia? Seorang wanita muda jangkung dan langsing dengan gaun sutra hijau zamrut dengan sosok anggun berjalan keluar dari penginapan. Rambut hitam panjangnya diikat dengan shal sutra hijau dan menutupi bahunya yang cantik dan lembut. Fitur wajahnya sangat halus, dan dia memberikan perasaan heroik. Dia berjalan keluar dari penginapan dengan kakinya yang ramping. Ketika dia melihat wajah asing Ye Chen Feng di samping Jian Chen, ekspresinya berubah. Dia bertanya dengan dingin. Liar, dia adalah temanku. Seperti kita, dia juga ada di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Yue. Aku melihat dia sendirian, jadi aku mengundangnya untuk tinggal bersama kita. Jian Chen melihat penampilan dingin wanita muda itu dan mendengar nada dinginnya. Dia mengungkapkan senyum pahit dan dengan lembut menjelaskan. Jian Chen, istana pedang surgaku memiliki banyak musuh. Baru-baru ini, terlalu banyak ahli berkumpul di kota provinsi Bulan. Untuk menghindari kecelakaan, kamu tidak dapat bertindak sendiri di masa depan. Ruang Waktu Alternatif, China Bangkit, wanita berpakaian hijau itu memperingatkan dengan serius. Namun, dia tidak terlalu mempertanyakan Ye Chen Feng. Jelas, dia mempercayai Jian Chen. Saya mengerti. Jian Chen yang nakal kehilangan kesombongannya yang biasa di depan wanita berpakaian hijau itu dan mengangguk. Ini mengejutkan Ye Chen Feng. Tampaknya Jian Chen tertarik pada wanita berpakaian hijau ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu patuh. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia berpikir sendiri. Kalian istirahatlah di penginapan. Aku akan membeli beberapa barang. Dengan itu, wanita berpakaian hijau itu meninggalkan penginapan dengan aroma harum. Ditemani oleh seorang lelaki tua berambut putih, dia pergi. Cheng Feng, jangan pedulikan dia. Lier adalah orang dengan wajah dingin tapi hati yang hangat. Standarnya tinggi dan dia keras dan kasar kepada orang lain, tapi dia masih sangat baik di dalam. Jian Chen menjelaskan dengan agak tak berdaya melalui teknik komunikasi saat dia berjalan ke penginapan kuno. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Penjelasan Jian Chen semakin menegaskan dugaan Ye Chen Feng. Dia tersenyum dan bertanya melalui teknik komunikasi, kakak Jian Chen, apakah kamu jatuh cinta padanya? Uh, aku memiliki kesan yang baik tentang dia. Jian Chen terkejut, wajahnya yang dingin menunjukkan sedikit ketidakwajaran, tapi dia tetap mengakuinya. Jika kamu menyukainya, maka perjuangkan dia. Jangan melawan hatimu, itu akan mempengaruhi hatimu seni bela diri. Ye Chen Feng menepuk bahu Jian Chen dan berkata. Tapi saat dia membujuk Jian Chen, dia merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Menghadapi dua tanah suci terkuat di benua timur, apakah dia dapat merebut kembali Yue Nichang? Dia tidak yakin. 673. Dengan bantuan Jian Chen, Ye Chen Feng akhirnya bisa tinggal di Moonstead City. Namun, saat tanggal pertunangan antara Yue Nichang dan Haesan Jian semakin dekat, Ye Chen Feng jatuh ke dalam keadaan frustrasi. Sepertinya itu satu-satunya cara. Ye Chen Feng berpikir pada dirinya sendiri saat dia melihat langit yang semakin gelap di luar jendela. Sedikit tekat muncul di matanya. Cheng Feng, keluarga Yue telah mengundang orang-orang dari tiga tanah suci kejamuan makan malam ini. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk pergi kejamuan keluarga Yue bersama kami. Suara Jian Chen tiba-tiba terdengar dari luar ruangan dan memasuki telinga Ye Chen Feng. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan setuju tanpa ragu. Dia baru saja akan pergi ke keluarga Yue untuk memeriksa situasi ketika ada kesempatan. Cheng Feng, keluarga Yue berbeda dari keluarga lain. Kekuatan mereka secara keseluruhan menakutkan dan mereka memiliki lebih dari satu kaisar binatang tempur kelas lima. Jadi, ketika kamu pergi ke keluarga Yue, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Jika kamu membuat marah Yue keluarga, bahkan istana pedang surga tidak akan bisa melindungimu. Jian Chen tidak bertanya kepada Ye Chen Feng mengapa dia bersikeras pergi ke keluarga Yue, tetapi sebelum dia pergi, dia memperingatkannya dengan tegas. Jangan khawatir, Saudara Jian Chen. Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan menyeretmu bersamaku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata dengan lembut. Cheng Feng, aku dengan tulus memperlakukanmu sebagai teman. Jika sesuatu terjadi padamu, apakah menurutmu aku akan mundur? Jian Chen berpura-pura marah dan berkata, aku hanya tidak ingin menimbulkan korban yang tidak perlu. Terima kasih, aku tidak akan bertindak sembarangan. Ye Chen Feng melihat ekspresi serius Jian Chen dan merasakan kehangatan di hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkata, ayo pergi ke keluarga Yue. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan Jian Chen meninggalkan kedai dan bertemu dengan para ahli istana pedang surga di luar. Seorang ahli berjalan keluar dari penginapan, mata Ye Chen Feng langsung tertarik oleh seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut putih dan punggung yang agak bungkuk. Meskipun lelaki tua berjubah putih itu sengaja menyembunyikan kekuatannya, indera tajam Ye Chen Feng bisa merasakan bahaya yang kuat darinya. Sangat mungkin bahwa dia adalah kaisar binatang level 4 yang bahkan lebih menakutkan daripada Mo Feng Yun. Ye Feng, meskipun aku tidak tahu mengapa Jian Chen bersikeras membawamu, kamu telah memasuki keluarga Yue bersama kami, jadi kamu setara dengan murid istana pedang surga kami. Setiap kata dan tindakanmu mewakili kami. Istana pedang surga, sehingga Anda tidak dapat menimbulkan masalah di keluarga Yue, Anda juga tidak dapat mempermalukan istana pedang surga kami. Jian Moli memanggil nama palsu Ye Chen Feng dan memperingatkan dengan tegas ketika dia melihat Ye Chen Feng di samping Jian Chen. Dia mengenakan gaun hijau giyok dan kalung samrut. Dia memberikan bantalan yang unik. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukan istana pedang surga, Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan nada yang tidak arogan atau rendah hati. Oke, ayo pergi, Jian Moli menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memimpin kelompok itu ke kediaman keluarga Yue di pusat kota. Karakter gila. Kediaman keluarga Yue menempati area paling sentral di kota Provinsi Bulan. Itu menekan sumber nadiroh kota Provinsi Bulan. Energi spiritual di kediaman itu sangat padat, dan keamanannya sangat ketat. Karena kediaman keluarga Yue terlalu besar, penduduk kota Provinsi Bulan menyebut kediaman keluarga Yue sebagai kota di dalam kota. Namun, selain murid keluarga Yue, orang biasa tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di kediaman keluarga Yue. Ketika Jian Moli dan rombongan tiba di luar kediaman keluarga Yue, pengurus rumah tangga keluarga Yue, yang telah lama menunggu mereka, segera melangkah maju dan membuka formasi, secara pribadi membawa mereka ke ruang perjamuan. Sungguh energi spiritual yang padat, keluarga Yue benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat. Mereka benar-benar membangun tempat tinggal mereka di sumber nadiroh. Setelah memasuki kediaman keluarga Yue, Ye Chen Feng merasakan aliran energi spiritual yang padat ke arahnya. Di antara tanaman eksotis dan tanaman merambat ilahi, ada gumpalan energi spiritual yang berubah menjadi kabut. Paviliun, teras, dan paviliun tersembunyi di antara pohon pinus kuno. Pot bonsai, wisteria, dan bambu menghiasi tempat itu, menambah kesan keabadian. Aku ingin tahu apakah Nichang akan muncul malam ini. Ye Chen Feng dan rombongan berjalan di sepanjang koridor panjang yang diukir dengan banyak lukisan kuno. Mereka tiba di ruang perjamuan yang mempesona, yang memancarkan cahaya kemasan redup. Mereka menyadari bahwa Ola itu penuh dengan orang. Di antara mereka, duduk di kursi utama Ola adalah seorang pria berjubah hitam dengan pola awan. Fitur wajahnya dipahat, dan dia memancarkan aura yang mendominasi. Dia sedikit mirip dengan Yue Nichang dan menarik perhatian Ye Chen Feng. Berdasarkan penampilannya yang luar biasa, dia seharusnya menjadi kepala baru keluarga Yue. Dia adalah ayah Yue Nichang, Yue Chan. Penatua Jian, Lier, selamat datang di kediaman keluarga Yue. Ketika dia melihat sesepuh berjubah putih, Jian Moli, dan rombongan tiba, Yue Chan, yang duduk di kursi utama, tersenyum tipis dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala keluarga Yue, kamu terlalu sopan. Penatua Jian tersenyum tipis dan menatap Yue Chan, yang memiliki aura yang kuat. Dia berkata perlahan, Tuan Asgert kami ingin secara pribadi datang dan memberi selamat kepada kami. Namun, dia tidak dapat pergi karena masalah penting. Dia hanya bisa mengirim saya, Moli, untuk mewakilinya. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan kami, kepala keluarga Yue. Hahaha, bagaimana bisa, kami adalah teman lama, jadi tidak perlu bersikap sopan. Yue Chan tertawa dan berkata, semuanya, silakan duduk. Dengan itu, seorang wanita anggun dengan kipau merah ketat berjalan ke depan dan mengatur tempat duduk untuk kelompok dari istana pedang surga. Lier, setelah tidak melihatmu selama tiga tahun, kamu menjadi lebih cantik. Seperti yang diharapkan dari wanita yang disukai gua batu lautku. Orang-orang istana pedang surga baru saja mengambil tempat duduk mereka ketika seorang pria kekar berjubah biru akua dengan alis tebal terangkat sedikit menyesap anggur. Dia memandang Gian Moli dengan tatapan berapi-api dan berbicara dengan niat buruk. Dia memiliki ekspresi jahat di wajahnya, dan alisnya yang tebal sedikit terangkat. Tubuhnya sepertinya mengandung energi tak terbatas. Meski suara pria itu tidak keras, semua orang yang hadir adalah seorang ahli, jadi mereka semua mendengar apa yang dia katakan. Mata Gian Chen yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi meletakkan tangan kanannya di atas sarung di atas meja. Dua batu laut, jika kamu bisa mengalahkanku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan untuk mengejarnya. Sayangnya, kamu terlalu lemah, sangat lemah sehingga aku tidak bisa menarik perhatianmu sedikitpun. Akademi Bahasa Kerajaan Gian Moli mengulurkan tangan putih kecilnya dan meletakkannya di tangan kanan Gian Chen yang memegang sarungnya. Dia memandang gua batu laut yang provokatif dengan jijik dan berbicara dengan kasar. Gian Moli, saya tidak tahu apakah anda pernah mendengar pepatah, hari ini berbeda dari masa lalu. Gua batu laut tidak pernah menyangka bahwa mulut Gian Moli akan sangat berbisa, tidak memberinya wajah sama sekali. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan matanya berkedip karena kedinginan. Huff, jadi bagaimana jika saya pernah mendengarnya? Jadi bagaimana jika saya belum? Saya hanya tahu bahwa yang lemah adalah yang lemah, dan yang lemah hanya tahu bagaimana berbicara besar, Gian Moli mendengus dingin. Bagus, bagus, bagus. Aku akan memberitahumu kekuatanku segera. Pembuluh darah gua batu laut menonjol di dahinya saat dia berkata dengan muram. Jelas, gua batu laut telah mengalami pertemuan kebetulan dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatannya tumbuh pesat, memberinya kepercayaan diri untuk bertarung dengan Gian Moli. Sementara Gian Moli dan Haisiku berada di tenggorokan satu sama lain, tatapan Ye Chen Feng tertuju pada pria yang duduk di samping Haisiku. Pria itu mengenakan jubah putih panjang dengan pola gelap di atasnya. Rambutnya yang panjang dan hitam tinta menutupi bahunya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, dan matanya yang dalam menyembunyikan tatapan tajam. Meskipun Ye Chen Feng belum pernah melihat Haisan Jian sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa pria berambut putih ini adalah tuan muda kedua dari istana Laut Timur, Haisan Jian yang mencoba untuk mendapatkan Yue Nichang. Selain Haisan Jian, ada pria lain yang mengenakan jubah merah tua. Dia tidak berbicara dan minum sendirian, menyebabkan Ye Chen Feng meliriknya lagi. Dari pakaiannya, dia seharusnya berasal dari Gunung Sembilan Neter. Namun, Yue Nichang yang dirindukan Ye Chen Feng siang dan malam tidak hadir. Ini membuat Ye Chen Feng merasa sedikit menyesal. Baiklah, Lier, Siku, kalian berdua harus berbicara lebih sedikit. Jika kalian benar-benar ingin berdebat, maka jangan. Jika anda benar-benar ingin berdebat, saya akan memberi anda kesempatan setelah perjamuan. Yue Chen memandangi dua orang yang berselisih di jamuan makan. Dia mencium bau mesiu yang kental dan tidak marah. Dia perlahan berkata, sajikan piring. Segera, lebih dari sepuluh pelayan jangkung dengan riasan tipis dan penampilan luar biasa masuk ke ruang perjamuan, membawa piring berisi hidangan harum yang dimasak dengan bahan berharga dan kendi berisi anggur yang telah berumur seribu tahun. Dengan seringnya Yue Chen bersulang, suasana di ruang perjamuan menjadi sangat meriah. Namun, di bawah rangsangan alkohol, para jenius dari tiga tanah suci memiliki bunga api yang berterbangan. 674. Haha. Karena semua orang sangat bersemangat, aku bertanya-tanya apakah ada yang tertarik untuk bersaing dengan pemahaman Dao Inten mereka. Saat arus bawa perjamuan melonjak dan para jenius dari berbagai kekuatan saling berhadapan, Yue Chen tiba-tiba meletakkan cangkir anggur di tangannya dan menyarankan dengan penuh semangat. Dia bermaksud menggunakan kompetisi ini untuk memahami kekuatan dan potensi generasi muda ketiga tanah suci. Kompetisi Niat Dao Mata ketiga orang jenius di tanah suci berbinar ketika mereka mendengar saran Yue Chen. Mereka semua sangat tertarik dengan saran Yue Chen. Patriar keluarga Yue, bagaimana kita harus bersaing dengan Dao Inten? Hai Siku melirik Istana Pedang Surga dengan dingin dan berinisiatif untuk bertanya. Beberapa tahun yang lalu, klan Yue saya memurnikan dua cermin wawasan Dao, dan itu mampu menghasilkan energi wawasan Dao hingga batasnya. Mengapa Anda berdua tidak menggunakan cermin wawasan Dao ini untuk bersaing dalam pemahaman wawasan Dao? Saat dia berbicara, Yue Chen mengeluarkan dua cermin yang ditutupi dengan prasasti Dao dan memiliki kristal jiwa kelas atas yang tertanam di bingkai mereka dari cincin alam semesta miliknya. Keluarga Yue benar-benar layak menjadi tanah suci peringkat delapan veteran. Fondasi mereka sangat dalam. Yue Chen Feng hanya bisa menghela nafas secara emosional saat dia melihat cermin niat Dao di tangan Yue Chen dan merasakan niat Dao yang terkandung di dalamnya. Siapa di antara kalian yang akan pergi lebih dulu? Yue Chen bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Jian Moli, bukankah kamu meremehkanku dan mengatakan bahwa aku lebih rendah darimu? Mengapa kita tidak bersaing dengan niat Dao kita? Hai Siku perlahan berdiri dan menatap Jian Moli dengan dingin saat dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Karena Hai Siku berani mengambil inisiatif untuk menantang Jian Moli, terlihat jelas bahwa dia sangat percaya diri dengan pemahamannya tentang niat Dao. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan Jian Moli dengan benar. Huff, Jika kamu ingin menantang Lier, kamu harus mengalahkanku dulu. Jian Chen mendengus dingin. Jian Chen mendengus dingin. Dia perlahan berdiri dan membalas. Hem, apa kamu? Jian Chen hanya bergabung dengan Istana Pedang Surga untuk waktu yang singkat, jadi tidak banyak orang di benua timur yang mengenalnya. Melihat wajahnya yang asing, Si Rox mencibir. Kurung Siku buka, kurung Siku tutup. Lalu kamu pikir kamu ini apa? Jian Chen balas tanpa menahan diri. Kamu, baik, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, Hai Siku dan Jian Chen tiba di depan cermin Dao Inten dengan wajah cekung dan cahaya setan berkedip di matanya. Jian Chen, hati-hati. Jangan memaksakan diri. Meskipun Jian Moli tahu bahwa kekuatan Jian Chen mencengangkan, dia masih merasa agak khawatir ketika dia melihat betapa tak kenal takutnya Si Rox Covenant, jadi dia memperingatkannya secara diam-diam. Jangan khawatir, Lier. Jika dia berani mempermalukanmu, aku pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jian Chen menganggup ke arah Jian Moli saat dia berbicara dengan nada tegas. Baiklah, persiapkan dirimu. Sebentar lagi, kamu hanya perlu menuangkan pola Dao ke dalam Mirror of Dao Inten. Mirror of Dao Inten hanya akan mengeluarkan kekuatan Dao Inten hingga batas untuk menyerang lawanmu. Namun, saat kamu sparing, Anda harus ingat untuk tidak melangkah terlalu jauh dan tidak membahayakan nyawa lawan Anda. Yue Chen memperingatkan dengan tegas. Dia mengaktifkan batasan di aula untuk mencegah bentrokan niat Dao mereka menyebabkan terlalu banyak kehancuran dan menyebabkan seluruh aula runtuh. Jangan khawatir, kepala keluarga Yue. Aku akan menyelamatkan nyawa anjingnya. Si Roku mengungkapkan jejak senyum nakal. Tubuhnya yang kekar menembakkan sinar cahaya biru saat 20 pola Dao air mengalir ke cermin niat Dao. Segera, sejumlah besar cahaya biru bersinar. Di bawah penguatan cermin niat Dao, 20 pola Dao air mengalir seperti riak air dan berubah menjadi ular roh biru yang menyerang gua batu laut. Niat api Dao lapisan surgawi kedua. Ketika ular roh biru yang dibentuk oleh 20 pola Dao air menyerang, Jian Chen segera menuangkan 20 pola Dao api ke cermin niat Dao. Di bawah amplifikasi Mirror of Dao Inten, pola Dao api berubah menjadi elang merah yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan ular roh biru. Melihat pertempuran sengit antara elang dan ular roh, mata Hai Sanjian yang dalam tidak menunjukkan sedikitpun ketertarikan. Ria yang minum sendirian di Gunung Sembilan Hantu bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Jelas, anggur di dalam panci lebih menarik baginya. Elang niat api dan ular roh niat air bertarung sengit selama lebih dari satu jam. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Tiba-tiba, Si Roxku menjulurkan jari kanannya, dan 20 pola guntur Dao keluar dari tubuhnya dan dituangkan ke Dao Inten Mirror. Mereka membentuk bola ringan yang bisa menghancurkan kekosongan dan membombardir Water Inten Eagle. Niat Dao lapisan langit ketiga dari angin, Win Rai. Melihat elang api dihancurkan oleh bola petir, 30 pola Dao angin melesat keluar dari tubuh Jian Chen dan dituangkan ke cermin niat Dao. Setelah itu, kekuatan niat Dao angin meroket. Pola angin Dao berubah menjadi Win Rai seperti bulan sabit setan yang dengan kejam memukul bola petir, langsung menghancurkannya. Inten petir Dao lapisan surgawi keempat. Melihat Win Rai yang menghancurkan bola petir, Si Roxkaveran mengungkapkan jejak senyum setan. 20 pola Dao petir lainnya menyatu ke dalam mirror of Dao Inten. Mereka langsung membentuk pusaran petir yang menyapu langit dan bumi, dengan paksa menghancurkan Win Rai. Inten Dao petir lapisan surgawi keempat. Pemahaman Dao Inten Si Roxkaveran ini begitu dalam. Kali ini, pemuda dari Heaven's Sword Palace itu dalam masalah. Jika dia tidak bisa menggunakan level Dao Inten yang lebih dalam, dia pasti akan kalah dalam pertandingan ini. Melihat 40 pola Dao kilat yang telah berubah menjadi pusaran petir, banyak orang tidak bisa berkata apa-apa. Mereka terkejut bahwa Si Roxkaveran, yang merupakan Bis Emperor peringkat pertama, telah benar-benar memahami niat petir Dao lapisan surgawi keempat. Niat pedang Dao lapisan surgawi keempat. Saat pusaran petir menghancurkan Win Rai dan Fire Eagle, tubuh Jian Chen meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. 40 pola Dao pedang melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah amplifikasi Mirror of Dao Inten, mereka berubah menjadi pedang besar yang bisa membelah langit. Dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan, pedang itu membelah celah besar di pusaran petir. Menarik. Aku tidak menyangka kamu bukan sampah. Akademi Bahasa Kerajaan Pusaran petir secara paksa terbelah oleh 40 pola pedang Dao, tapi tidak ada jejak kepanikan di wajah kasar Si Rocks Kaveran. Dengan pikiran, pola Dao 40 kapak melonjak keluar dari tubuhnya dan dituangkan ke cermin niat Dao dengan kecepatan yang sangat cepat. Seketika, kapak ringan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur muncul di Mirror of Dao Inten. Itu membawa kekuatan destruktif yang mengejutkan saat menebas pedang besar itu. Kapak membelah pedang raksasa, menciptakan serangkaian retakan. Apa? Si Rocks Kaveran tidak hanya memahami niat guntur Dao lapisan surgawi keempat dari kapak, dia bahkan memahami niat Dao lapisan surgawi keempat dari kapak. Bakatnya sangat tinggi. Dua batu laut ini pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk menjadi kaisar hewan tempur peringkat pertama hanya dalam 50 tahun dan memahami tiga niat Dao. Selain itu, dia mengolah niat Daonya ke tingkat seperti itu. Si Rocks Kaveran memadatkan pola 40 kapak Dao dan segera menekan niat Dao Jian Chen, memberinya tekanan yang sangat besar. Melihat mata Jian Chen yang tertutup rapat dan butir-butir keringat di dahinya, Jian Moli dan para ahli lainnya dari istana pedang surga merasakan hati mereka menegang. Mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Niat Dao pedang lapisan surgawi kelima. Melihat pedang besar yang dibentuk oleh pola Dao 40 pedang dihancurkan dan Jian Chen gagal, dia tiba-tiba membuka matanya. Sepuluh lagi pola Dao pedang melonjak keluar dari tubuhnya yang tinggi dan bergabung ke dalam mirror of Dao Inten. Dia langsung memperbaiki pedang besar yang telah terbelak oleh kapak dan melancarkan serangan balik yang fatal menuju Si Rocks Kaveran. Niat Dao pedang lapisan surgawi kelima. Dari mana bocah ini berasal. Pemahamannya tentang Dao pedang sebenarnya sangat dalam. Kapan istana pedang langit melahirkan monster seperti itu? Perbedaan antara setiap lapisan niat Dao sangat besar. Melihat kapak itu terus-menerus hancur, ekspresisi Si Rocks Kaveran berubah untuk pertama kalinya. Dia buru-buru menuangkan 40 pola dao petir ke cermin niat Dao dan mengendalikan dua niat Dao untuk memblokir serangan pedang besar yang dibentuk oleh 50 pola dao pedang. Melihat Jian Chen memadatkan 50 pola dao pedang dan membalikkan situasi, anggota istana pedang surga terkejut. Mata indah Jian Moli bersinar saat dia menatap punggung bangga Jian Chen. Untuk mengalahkan lawan mereka, Jian Chen dan Si Rocks Kaveran mendorong pemahaman mereka tentang niat Dao hingga batasnya. Pola petir Dao dan pola kapak Dao menyatu dan berbenturan sengit dengan pola pedang Dao. Untuk sesaat, seluruh aula dipenuhi dengan niat Dao dalam jumlah besar. Pertempuran sengit niat Dao sangat memuaskan. 675 Niat pedang Dao, niat Dao angin, dan niat Dao api, gabungkan. Jian Chen menarik nafas dalam-dalam saat dia menahan serangan ganas dari dua niat Dao yang berbeda. Dia dengan paksa menggabungkan tiga niat Dao yang telah dia pahami dan menebas kapak petir. Ledakan. Kedua senjata Dao inten bertabrakan dan suara sobek yang keras terdengar. Niat Dao yang menakutkan menciptakan gelombang besar di aula yang menyapu ke segala arah. Menyembur. Menyembur. Jian Chen dan Hai Siku sama-sama menderita serangan dari mulut mereka. Namun, baik Jian Chen maupun Hai Siku tidak mundur saat pertempuran mencapai klimaksnya. Mereka mengatupkan gigi dan bertahan dengan pahit. Mereka merangsang potensi mereka dan mengendalikan niat Dao mereka untuk terus menyerang. Perlahan, sejumlah besar darah mengalir keluar dari lubang Jian Chen dan Hai Siku. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Sialan, mengapa anak ini begitu sulit untuk dihadapi? Menjelang akhir, Hai Siku, yang kehilangan terlalu banyak darah, merasakan sedikit pusing. Dia samar-samar tidak dapat memblokir Dao Intensuot Jian Chen. Baiklah, pertarungan niat Dao Mu berakhir di sini. Melihat bagaimana Jian Chen dan Hai Siku berada di ambang kelelahan dan pendarahan dari lubang wajah mereka, Yue Chan mengulurkan tangannya dan tujuh puluh prasasti gelap keluar dari jarinya. Mereka berubah menjadi tangan besar dan menyelabentrokan keinginan Dao mereka. Niat kegelapan Dao Lapisan ke-7 Saat melihat langkah Yue Chan, banyak orang mengungkapkan ekspresi heran. Mata Grand Elder Istana Pedang Surga bahkan berkilau. Jian Chen, kamu baik-baik saja. Hati Jian Moli menegang saat melihat wajah pucat Jian Chen dan pendarahan dari lubangnya. Dia bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Wajah pucat Jian Chen menunjukkan senyum tipis saat dia merasakan kekhawatiran di mata Jian Moli. Dia menggelengkan kepalanya. Spektakuler, benar-benar spektakuler. Pada saat ini, seorang pria berjubah merah tua, dengan rambut merah menyala yang menyerupai bola api yang mengamuk, berdiri sambil bertepuk tangan. Dia memandang orang-orang dari Istana Pedang Surga dengan permusuhan. Setelah menonton kompetisi sebelumnya, aku ingin sekali menantang para jenius Istana Pedang Surga. Aku ingin tahu apakah ada di antara kalian yang berani menerima tantanganku. Kamu Feng Xi, aku menerima tantanganmu. Pada saat ini, seorang murid muda dari Istana Pedang Surga berdiri dan menatapnya dengan tatapan tajam. Jian Xiao, kamu bukan tandingannya. Duduklah. Wajah Jian Moli menjadi gelap saat dia memerintahkannya. Kakak senior, aku. Kekuatan Feng Xi Anda setara dengan gua batu laut. Selain itu, Gunung Dunia Bawah Kesembilan sengaja menargetkan Istana Pedang Langit kita. Jadi, kita hanya bisa memenangkan pertempuran ini. Seberapa percaya diri Anda dalam mengalahkannya dalam kompetisi wawasan dao? Akademi Bahasa Kerajaan, Jian Moli mentransmisikan suaranya. Aku, aku, kata Jian Xiao mengelak. Sepertinya Istana Pedang Surga tidak dalam situasi yang baik. Istana Laut Timur dan Gunung Dunia Bawah Kesembilan sengaja menargetkan mereka untuk mempermalukan mereka. Ye Chen Feng telah melihat provokasi terus-menerus Yu Feng Xi di Gua Batu Laut. Dia bisa melihat permusuhan antara dua tempat suci dan Istana Pedang Surga. Anda. Wajah Jian Moli menjadi gelap, dan dia akan berteriak pada Jian Xiao. Lier, Ye Feng lebih kuat dariku. Jika dia mau bertarung, kita pasti akan menang. Jian Chen melihat perubahan ekspresi Jian Moli dan buru-buru mengirimkan suaranya padanya. Hmm, apakah dia benar-benar kuat? Jian Moli sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu. Ya, percayalah padaku, Ye Feng pasti akan menang. Jian Chen menganggup dan berkata tanpa ragu-ragu. Ini, baiklah. Jian Moli melihat betapa Jian Chen memuji Ye Chen Feng dan ragu-ragu. Pada akhirnya, dia setuju untuk membiarkan Ye Chen Feng bertarung dan membiarkan Jian Xiao yang tidak mau duduk. Meskipun dia memiliki peluang 80% untuk mengalahkan Yu Feng Xi, Istana Laut Timur dan murid-murid paling menonjol di Gunung Sembilan Neter belum berpartisipasi. Selain itu, keluarga Yue, sebagai tuan rumah, tidak akan dengan sengaja mendukung mereka. Oleh karena itu, bahkan jika Jian Moli mengalahkan Yu Feng Xi, itu tidak akan mengubah situasi genting Istana Pedang Surga. Tapi bisakah dia benar-benar mengalahkan Yu Feng Xi dalam kontes niat dao? Jian Moli memandang Ye Chen Feng, yang merupakan raja binatang menentang kelas 6. Dia masih ragu. Raja binatang menentang kelas 6. Apakah tidak ada orang lain di Istana Pedang Surga Anda? Yu Feng Xi mengejek dengan dingin, mengungkapkan senyum menghina ketika dia merasakan kekuatan Ye Chen Feng. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 10 nafas, itu akan menjadi kekalahanku. Bibir Ye Chen Feng membentuk senyum tipis saat dia berbicara dengan sikap sombong. Mother of Asteriskr, kamu mencari kematian. Yu Feng Xi tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong dan mempermalukannya di depan semua orang. Wajahnya langsung menjadi gelap dan matanya bersinar dengan cahaya ganas saat dia menggertakkan giginya. Kami belum tahu siapa yang akan mati. Dengan itu, 30 pola kematian dao ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng dan dituangkan ke cermin niat dao. Seketika, energi kematian yang tak terbatas mengalir keluar dari cermin niat dao dan membentuk tangan besar yang menutupi langit. Third heavenly liar of the at dao intent. Apakah ini yang kamu andalkan? Yu Feng Xi mencibir. 40 pola angin dao dan pola kegelapan dao berputar di sekitar tubuhnya dan dituangkan ke cermin niat dao. Mereka berubah menjadi binatang buas yang meraum di langit. Jian Chen, apakah temanmu baik-baik saja? Jian Moli mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut ketika dia melihat celah besar antara niat dao mereka. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Jian Chen, yang telah menghonsumsi Heaven Rang Soul Peel, menjawab perlahan dengan kulit kemerahan. Legenda gurun. Pergi ke neraka. Mata Yu Feng Xi berkilat dengan niat membunuh. Binatang buas yang terbentuk dari dua niat dao melompat dan menerkam ke arah tangan kematian dengan niat membunuh yang padat. Berdengung. Saat binatang buas itu hendak merobek tangan kematian, dengungan pedang yang menusuk telinga meletus dari tubuh Ye Chen Feng. 60 pola dao mengalir ke cermin niat dao seperti hujan pedang dan berubah menjadi pedang niat dao dalam sekejap. Ketajaman yang mengerikan berputar di sekitar ujung pedang. Itu tak tertandingi dan mengejutkan. Apa? Niat dao pedang langit ke-6. Teriakan keterkejutan terdengar di Aula Sunyi ketika mereka melihat 60 pola dao meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka dikejutkan oleh pemahaman Ye Chen Feng tentang pedang dao. Bahkan pria berjubah merah, Hai San Jian, yang sedang minum sendirian, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Mereka berdua memandang Ye Chen Feng. Seorang raja binatang penentang tingkat 6 yang telah memahami niat dao pedang lapisan surgawi ke-6 layak untuk diperhatikan. Ketika tangan kematian dicabik-cabik oleh Dao Inten Suot, Dao Inten Suot menebas dan membelah binatang buas itu menjadi dua seperti tahu. Selanjutnya, pedang niat dao menebas cermin niat dao di atas kepala Yu Feng Xi. Itu menembus cermin niat dao dan menyerang laut jiwa Yu Feng Xi. Off! Yu Feng Xi merasakan jiwanya bergetar saat sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Hanya dalam satu pertukaran, Yu Feng Xi terluka oleh Ye Chen Feng. Dao Inten of Suot dan Dao Inten of Deat, sekering. Ye Chen Feng tidak memberi Yu Feng Xi kesempatan untuk menarik nafas. Pola pedang dao dan niat kematian dao menyatu bersama dan berubah menjadi pedang niat dao ganda. Dia terus menebas. Off! 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 Setelah diserang lagi, Yu Feng Xi merasa bahwa jiwanya akan tercabik-cabik oleh pedang ganda dao inten yang menakutkan. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia mengalami sakit kepala. Saat dia hendak melawan, pedang niat dao ganda menebas untuk ketiga kalinya. Itu memotong dua niat dao yang dia lepaskan dan meledak ke lautan jiwanya. Tiba-tiba, sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dari tujuh lubangnya. Dia pingsan dan jatuh pingsan di tanah. Hai Sanjian, tidakkah kamu ingin datang dan bermain? Hanya dalam empat tarikan napas, dia mengalahkan Yu Feng Xi dengan keuntungan yang luar biasa. Mata Ye Chen Feng memancarkan sinar ketajaman. Dia mengulurkan satu jari, menunjuk ke arah Hai Sanjian, dan memprovokasi dia dengan sombong. Kata-katanya menyebabkan seribu riak. 676. Apa? Dia menantang Hai Sanjian. Siapa murid istana pedang langit ini? Dia sebenarnya ingin menantang karakter utama acara hari ini. Murid dari tiga tanah suci memandang Ye Chen Feng seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka menebak apakah dia terbawa oleh kemenangannya. Siapakah Hai Sanjian? Dia adalah tuan muda kedua dari istana Laut Timur, kekuatan nomor satu di benua timur. Dia sangat berbakat dan kuat. Dia telah menembus kerana kaisar binatang tempur peringkat dua dalam waktu kurang dari 40 tahun budidaya. Pemahamannya tentang dao juga telah mencapai tingkat yang menakutkan. Selanjutnya, Hai Sanjian adalah calon menantu Yue Chan. Dia adalah tokoh utama perjamuan hari ini. Apakah bocah itu mencoba mencuri pusat perhatian? Apakah dia mencoba mencuri pusat perhatian Hai Sanjian? Di istana Laut Timur, para murid Ye Chen Feng semua mengejek dan mengejek Ye Chen Feng. Jika bukan karena kehadiran Yue Chan, mereka pasti sudah lama mengejek Ye Chen Feng. Jian Chen, apakah ada yang salah dengan kepala temanmu? Dengan kekuatan reverse bisking peringkat 6, dia sebenarnya ingin menantang Hai Sanjian. Jian Molly tidak bisa berkata apa-apa. Kegembiraan di hatinya telah menghilang. Tenang, Ye Chen Feng berani menantang Hai Sanjian. Dia secara alami memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Mari kita lanjutkan menonton. Jian Chen menggosok hidungnya. Dia juga mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Namun, ketika dia memikirkan Ye Chen Feng yang telah menciptakan keajaiban berkali-kali, dia perlahan menjadi tenang. Kamu ingin menantangku? Setelah sesaat terheran-heran, Hai Sanjian mengungkapkan senyum tipis. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen Feng yang secara terbuka memprovokasi dia. Dia tidak marah ketika dia perlahan bertanya, bagaimana denganmu? Benar, apakah kamu berani menerima tantanganku? Ye Chen Feng mengabaikan tatapan mengejek dan berkata dengan arogan. Haha, kenapa aku tidak berani? Hai Sanjian tertawa dan berkata dengan arogan, karena kamu ingin menantangku, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan dan menerima tantanganmu. Kompetisi sederhana terlalu membosankan. Mengapa kita tidak menambahkan beberapa taruhan? Kata Ye Chen Feng dengan senyum dingin di wajahnya. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Hai Sanjian bertanya dengan heran. Bagaimana dengan taruhan? Jika saya menang, Anda berhutang satu kepada saya. Jika aku kalah, aku berhutang padamu. Ye Chen Feng menyarankan. Brat, kamu pikir kamu siapa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk Sanjian bahkan jika kamu kalah? Si Roku mengejeknya tanpa menahan diri. Benar, aku tidak tertarik dengan taruhanmu ini. Kamu harus mengubahnya. Hai Sanjian mengungkapkan senyum tipis saat dia berbicara dengan cara yang elegan. Baiklah kalau begitu, ayo bertaruh pada artefak Dao. Melihat gua batu laut tidak mengambil umpan, Ye Chen Feng tidak bersikeras. Dengan pikiran, dia mengeluarkan grid ominous sword semu tingkat artefak Dao dan berjudi. Gila, gila, orang ini pasti gila. Dia tidak gila, tapi otaknya rusak. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Hai Sanjian setelah memahami sword Dao inside ke level 6? Ketika mereka melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar ingin menggunakan artefak kuasi Dao yang tak ternilai untuk bertaruh dengan Hai Sanjian, semua orang yang hadir menjadi gila dan memandangnya seperti sedang melihat orang idiot. Artefak kuasa Dao, Hai Sanjian sedikit mengernyit dan mengungkapkan senyum aneh. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Apa? Hai Sanjian, apakah kamu akan menolak? Ye Chen Feng sengaja diejek. Haha, karena kamu terburu-buru memberiku harta, lalu bagaimana aku bisa menolak? Hai Sanjian tertawa terbahak-bahak saat dia menarik tombak biru akuas setingkat artefak Dao dari cincin semesta, dan kemudian dia dengan ringan membelai tubuh tombak saat dia berkata, tombak air Dao ini adalah harta yang saya bawa bersamaku, dan itu disempurnakan oleh istana laut timur dengan susah payah. Itu bisa dianggap sebagai artefakuasi Dao bermutu tinggi, jadi aku akan menggunakannya untuk bertaruh denganmu. Baiklah, Patriar keluarga Yue, mohon bersaksi untuk ini. Ye Chen Feng mengungkapkan jejak kedinginan yang sangat sulit untuk diperhatikan saat dia berbalik untuk melihat Yue Chan yang matanya berkedip. Tentu saja. Yue Chan memandang Ye Chen Feng dengan makna yang dalam seolah dia ingin melihat melalui pikirannya. Mari kita mulai. Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng menyerahkan dua artefakuasi Dao yang sangat berharga kepada Yue Chan, dan kemudian mereka berjalan di depan dua cermin Wawasan Dao sebelum menyuntikkan Wawasan Dao ke dalam cermin Wawasan Dao. Seketika, sejumlah besar lampu Dao Insight ditembakkan dan menerangi seluruh aula dengan lampu yang menyelaukan. Pedang Dao Wawasan, tingkat enam, tebas. Dengan perintah dalam pikiran Ye Chen Feng, enam puluh tanda pedang Dao dengan cepat menyatu bersama di bawah amplifikasi Dao Insight Mirror untuk mengembun menjadi pedang cahaya yang dapat memotong langit dan membelah bumi. Itu membawa suara indik telinga dari udara yang terkoyak saat menebas ke arah energi Dao Insight yang telah dipadatkan oleh Hai Sanjian. Wawasan Dao kegelapan, tingkat enam. Mata Hai Sanjian menembakkan cahaya tanpa batas saat enam puluh tanda Dao kegelapan menyembur ke Dao Insight Mirror dan berubah menjadi pusaran yang bergerak perlahan. Hai Sanjian layak menjadi seorang jenius tak tertandingi dari Istana Laut Timur. Dia memahami tingkat enam Wawasan Dao kegelapan pada usia yang begitu muda. Sepertinya hasil dari pertempuran ini sudah diputuskan. Iya, murid Istana Pedang Langit telah memperlihatkan kekuatannya saat dia mengalahkan Yu Fengzi sebelumnya. Bukankah terlalu bodoh untuk menantang Hai Sanjian sekarang dan kehilangan artefakuasi Dao tanpa alasan? Melihat enam puluh tanda Dao kegelapan yang telah dipadatkan oleh Hai Sanjian, praktis tidak ada yang optimis tentang dia selain Jian Chen. Bang! Dao Insight Sword menebas pusaran Dao Insight seperti pisau panas menembus mentega dan menyebabkan ribuan riak. Sejumlah besar tanda Dao Pedang dan tanda Dao kegelapan bentrok bersama, menyebabkan riak muncul di ruang angkasa. Tidak buruk, tidak buruk. Pemahamanmu tentang Pedang Dao tidak buruk. Sayangnya, aku tidak hanya memahami wawasan Dao kegelapan, aku juga memahami wawasan Dao lainnya. Wawasan Dao kegelapan yang dikendalikan Hai Sanjian pada akhirnya tidak dapat menekan wawasan Dao Pedang Ye Chen Feng. Sinar cahaya biru keluar dari tubuhnya saat lima puluh Water Dao Insights mengalir ke Dao Insight Mirror, membentuk gelombang-begelombang yang menyerang Dao Insight Sword dengan setiap gelombang lebih tinggi dari sebelumnya. Wawasan Dao air tingkat lima. Sepertinya pertempuran ini akan segera berakhir. Iya, jarak antara wawasan Dao terlalu besar. Melihat Hai Sanjian memanfaatkan wawasan Dao air tingkat lima, Hai Siku mengungkapkan senyum mengejek saat dia menatap Jian Moli dan yang lainnya dengan ekspresi tidak sedap dipandang. Wawasan Dao petir, wawasan Dao kematian. 50 garis air Dao Inten menyerang dengan ganas. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen Feng menyuntikkan 30 garis pola guntur Dao dan 30 garis pola kematian Dao ke cermin niat Dao, membentuk petir kematian Dao yang sangat merusak yang meledak ke depan. Hem, wawasan Dao petir tingkat tiga dan wawasan Dao kematian tingkat tiga. Ini terlalu dibesar-besarkan. Dia, yang merupakan raja binatang penentang level enam, sebenarnya memupuk tiga wawasan Dao. Melihat Ye Chen Feng menggunakan dua wawasan Dao untuk memblokir wawasan Dao air tingkat lima Hai Sanjian, Hai Siku terperangah dan tidak berani mempercayainya. Menarik, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, hanya dengan dua wawasan Dao ini, saya khawatir Anda Hai Sanjian mengungkapkan jejak senyum bangga dan menyendiri saat dia mengendalikan wawasan Dao kegelapan dan wawasan Dao air untuk bergabung bersama dan secara ajaib berubah menjadi sosok manusia. Dia melontarkan pukulan yang secara langsung merobek deat Dao lightning dan menghancurkan Dao inside swords. Tiga wawasan Dao, gabungkan. Ketika pedang wawasan Dao dihancurkan oleh sosok manusia, Ye Chen Feng segera mengendalikan tiga wawasan Dao untuk bergabung bersama dan langsung memperbaiki pedang wawasan Dao sebelum menebas. Pecah. Ketika pedang wawasan Dao menebas, Hai Sanjian meningkatkan kekuatan kedua wawasan Dao ke puncak dan sangat meningkatkan kekuatan sosok manusia. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan wawasan Dao yang menakutkan sekali lagi menghancurkan pedang wawasan Dao yang dipadatkan oleh Ye Chen Feng. Tepat ketika sosok manusia ingin sepenuhnya menekan Dao inside swords dan menghancurkannya bersama-sama, dua puluh pola Dao air dan sepuluh pola Dao api sekali lagi menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan mengalir ke Dao inside mirror. Mereka langsung meningkatkan kekuatan ofensif Dao inside swords dan memblokir serangan sosok manusia. Apa? Wawasan Dao air dan wawasan Dao api? Dia benar-benar memahami lima wawasan Dao. Ketika mereka melihat Ye Chen Feng memadatkan dua wawasan Dao lainnya, seluruh Aula bergema dengan terengah-engah dan seruan terkejut. Bakat bawaan menakutkan Ye Chen Feng mengejutkan semua orang yang hadir. 677 Pecah Lima wawasan Dao menyatu bersama, menyebabkan kekuatan ofensif pedang wawasan Dao mencapai batas dengan ketajaman ekstrim saat menebas ke arah sosok itu. Retakan Dark Water Fish yang diledakkan oleh sosok itu hancur, dan Dao inside sword yang menyapu dengan kekuatan yang tak tertahankan dengan keras membelah tubuh sosok itu, menyebabkan retakan muncul di tubuh sosok itu. Selanjutnya, Ye Chen Feng mengendalikan pedang wawasan Dao untuk terus menyerang, dan terjalin dengan sejumlah besar gambar pedang yang menyelimuti sosok itu dengan maksud memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Ya Tuhan, orang itu benar-benar menekan Hai San Jian dalam kompetisi wawasan Dao. Tepatnya apa latar belakangnya? Kapan monster yang menakutkan itu muncul di istana pedang surga? Dia tidak akan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Hai San Jian dalam kompetisi wawasan Dao, kan? Saat mereka melihat gambar pedang wawasan Dao yang diringkas oleh Hai San Jian yang diselimuti oleh gambar pedang wawasan Dao yang padat, Aula yang sunyi sekali lagi bergema dengan suara embusan napas, dan tatapan banyak orang menjadi kaget saat perkembangan pertempuran telah terjadi. Melebihi imajinasi mereka. Selain terkejut dengan Dao inside-nya yang ditekan, mata Hai San Jian dan mengungkapkan jejak ekspresi ganas. Sebagai karakter utama mutlak hari ini, Hai San Jian sama sekali tidak akan membiarkan kegagalan. Jika dia kalah dari Ye Chen Feng, maka reputasinya akan sangat terpengaruh, belum lagi mereka mempertaruhkan kuasa Dao Tracer. Harta kuasi Dao adalah harta yang sangat berharga dan langka di benua timur, dan dengan identitas Hai San Jian sebagai tuan muda kedua dari istana laut timur, dia hanya memiliki tombak air Dao ini. Begitu dia kalah, kekuatannya akan sangat berkurang, jadi dia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Dao Inside of the Spear, Level 5 Hai San Jian menarik nafas dalam-dalam saat lima tanda Dao dari tombak ditembakkan dari tubuhnya dan dituangkan ke Dao Inside Mirror, berubah menjadi tombak ilahi yang seperti naga banjir yang melesat keluar dari laut dan menembus ke arah Dao Inside Pedang Ye Chen Feng kental. Apa? Hai San Jian ini telah mengolah ketiga wawasan Dao utamanya ke tingkat kelima atau lebih tinggi. Seberapa menakutkankah bakat alaminya? Orang-orang dari istana Pedang Surga terdiam saat mereka melihat lima puluh tombak. Bahkan wajah Jian Chen berubah. Jian Chen, aku harus mengakui bahwa bakat temanmu sangat menakutkan, tapi dia seharusnya tidak menantang Hai San Jian. Dia hanya meminta untuk dipermalukan, desah Jian Moli dengan lembut. Kehilangan, akankah Cheng Feng benar-benar kalah? Jian Chen menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia melihat Ye Chen Feng menahan tekanan yang luar biasa. Kehilangan, Hai San Jian meraung, sosok keinginan jalan besar meraih tombak keinginan jalan besar dan bergabung dengannya. Tombak itu menembus menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya dari jalan besar itu terbang. Retakan. Setelah diserang oleh tombak kemauan dari tiga wawasan dao yang agung, pedang kemauan dari jalan yang agung segera retak. Tidak buruk, tidak buruk. Hai San Jian memang sangat luar biasa. Menjodohkan Ni Chang dengannya memang pilihan yang bagus. Yue Chan mengungkapkan senyum puas saat melihat penampilan Hai San Jian. Alasan mengapa dia bersikeras menikahkan Yue Ni Chang dengan Hai San Jian bukan hanya karena bakat mengerikan Hai San Jian, tetapi yang lebih penting, dia ingin meminjam kekuatan Istana Laut Timur untuk menstabilkan posisinya sebagai kepala keluarga Yue. Kamu tidak punya kesempatan. Setelah menusuk pedang kehendak jalan besar, Hai San Jian mengendalikan tiga wawasan dao besar untuk terus menyerang. Dia ingin menghancurkan pedang keinginan dari jalan besar dan mengakhiri pertempuran. Masih terlalu dini untuk berbicara tentang kemenangan dan kekalahan sekarang. Ye Chen Feng mencibir. Wawasan dao tak berujung keluar dari matanya yang sedalam laut. 50 pola dao ilusi dan 20 pola dao kehidupan semuanya diintegrasikan ke dalam dao inside mirror. Apa? Ilusi dao lapisan surgawi kelima wawasan dan pola dao kehidupan lapisan surgawi kedua. Orang ini benar-benar manusia. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah mengungkap dua wawasan dao yang lebih hebat pada saat kritis ini, penghinaan dan ejekan di mata semua orang perlahan berubah menjadi keheranan. Pada akhirnya, mereka benar-benar terpana. Jian Chen, dari mana temanmu berasal? Bagaimana pemahamannya tentang wawasan dao begitu menakutkan? Jian Moli yang angkuh dan sombong juga ditundukkan oleh bakat mengejutkan Ye Chen Feng. Dia menoleh untuk melihat Jian Chen dan bertanya dengan heran. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Ye Chen Feng berani menantang Hai San Jian di depan umum. Dengan pemahamannya tentang wawasan dao, dia memang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Hai San Jian. Aku akan memberitahumu ketika aku punya kesempatan. Jian Chen menatap wajah bingung Jian Moli dan menunjukkan senyum tipis. Tujuh wawasan dao, saya sangat mengagumi Anda. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat memahami tujuh wawasan dao dengan kekuatan Anda sebagai raja binatang penentang lapisan surgawi ke-6. Anda bahkan telah mengolah dua dari mereka ke lapisan surgawi ke-5. Tapi bisakah kamu benar-benar mengendalikan tujuh wawasan dao pada saat yang bersamaan? Memahami wawasan dao sangat sulit, dan mengendalikan wawasan dao bahkan lebih sulit lagi. Hai San Jian menolak untuk percaya bahwa Ye Chen Feng, raja binatang penentang lapisan surgawi ke-6, dapat sepenuhnya mengendalikan tujuh wawasan dao. Kamu akan segera tahu apakah aku bisa mengendalikan mereka atau tidak. Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum dingin saat otak pemakan dewa mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi. Di bawah deduksi otak pemakan dewa, tujuh wawasan dao menyatu seolah-olah kondisinya benar, dan mereka langsung memperbaiki pedang wawasan dao yang tertutup retakan, dan itu bertemu dengan cahaya tombak yang menembusnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dengan tebasan pedang, angin dan awan berubah. Petir menyambar saat cahaya pedang yang tak terbendung merobek cahaya tombak yang tajam. Tiga wawasan dao, tombak spiritualisasi. Pemahaman dan kontrol Ye Chen Feng atas wawasan dao telah melampaui imajinasi Hai Sanjian. Ketika wawasan dao tombak hancur satu per satu, dia segera menyatukan ketiga wawasan dao bersama-sama, membentuk tombak aqua hitam saat dia melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Untuk sesaat, seluruh aola dipenuhi gelombang-begelombang. Wawasan dao yang menakutkan menyebabkan batasan di aola bergetar. Di sisi lain, generasi muda dari empat tanah suci yang duduk di dalam aola bahkan dikejutkan oleh pertempuran wawasan dao yang mengejutkan dunia ini di depan mata mereka. Sampai sekarang, pertempuran telah melampaui imajinasi mereka, dan mereka tidak tahu situasi seperti apa yang akan muncul selanjutnya. Elder Su, selidiki orang itu untukku. Aku ingin tahu identitasnya. Yue Chan tidak pernah berpikir bahwa pertempuran akan berkembang seperti ini. Wajahnya secara bertahap tenggelam. Jika Ye Chen Feng benar-benar mengalahkan Hai Sanjian di depan umum, itu tidak hanya akan menjadi tamparan bagi wajah istana laut timur, tetapi juga akan menjadi tamparan bagi dirinya sendiri. Ya, Patriark, aku akan segera menyelidikinya setelah perjamuan berakhir. Seorang lelaki tua berjuba abu-abu tua, dengan rambut seputih salju dan mata berlumpur, berdiri di samping Yue Chan. Dia menganggup dan menjawab melalui transmisi suara. Sialan, kenapa orang ini begitu sulit dihadapi? Setelah bertarung dengan intens selama 30 menit, bahkan dengan kekuatan hebat Hai Sanjian, dia secara bertahap tidak dapat menahannya. Untayan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Tetapi ketika dia memikirkan konsekuensi dari kegagalan, Hai Sanjian mengatupkan giginya dan bertahan dengan getir. Baiklah, aku tidak bermain-main denganmu lagi. Yue Chanfeng menghela nafas tak berdaya ketika dia tidak bisa mengalahkan Hai Sanjian dengan mengendalikan tujuh wawasan dao. Dia memutuskan untuk mengungkapkan wawasan dao dan mengalahkannya sekaligus. Apa, dia masih punya kartu truf? Generasi muda dari empat tempat suci benar-benar mati rasa. Mereka membuka mata lebar-lebar dan menatap tajam ke arah Yue Chanfeng. Om, 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 om. Tujuh wawasan dao menyembur keluar dari tubuh Yue Chanfeng dan membawa serta kekuatan besar langit dan bumi saat mereka menyatu ke dalam dao inside mirror. Setelah bergabung dengan tujuh wawasan dao, cermin wawasan dao yang tangguh mengungkapkan jejak gemetar seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan wawasan dao. Pada saat berikutnya, wawasan dao berubah menjadi titik putih di bawah amplifikasi cermin wawasan dao, dan itu menembus badai dahsyat wawasan dao dan menghantam tombak dao akuamancer yang menembus dengan kekuatan penuh. Retakan, retakan. Dao surga adalah dasar dari semua dao, dan itu melawan semua wawasan dao. Ketika wawasan dao menyerang tombak akuamancer dao, itu langsung menyebabkan banyak retakan muncul pada tombak akuamancer dao yang menakutkan, dan ujung tombak yang sangat tajam langsung hancur. Tepat ketika semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mata mereka, dao inside sword menebas dan menghancurkan akuamancer dao spear sebelum dengan keras menebas dao inside mirror di atas Hai San Jian, dan itu melewati dao inside mirror dan meledak ke dalam jiwanya. Laut. Uh. Hai San Jian merasakan jiwanya bergetar saat sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum duduk di tanah pada akhirnya, dan dia kalah dalam pertempuran wawasan dao ini. 678 Dia kalah. Hai San Jian benar-benar kalah. Ya Tuhan, apa aku sedang bermimpi. Melihat Hai San Jian memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, semua orang sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Hai San Jian, kamu kalah. Water Dao Spear itu seharusnya menjadi milikku, kan? Ye Chen Feng memuntahkan seteguk udara keruh. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap Hai San Jian yang berwajah pucat dan mengungkapkan senyum arogan saat dia berbicara dengan nada mendominasi. Taruhan adalah taruhan. Water Dao Spear itu milikmu. Meskipun Hai San Jian hanya ingin memotong Ye Chen Feng menjadi ribuan bagian, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya saat dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Terima kasih banyak. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Di bawah tatapan tajam dan suram Yue Chan, dia dengan tenang mengambil dua artefak kuasa Dao dan menyimpannya di tasnya. Saat Ye Chen Feng berbalik dan berjalan menuju sisi istana pedang langit, pria berjubah merah dari Gunung Sembilan Neter yang sedang minum sendirian meletakkan cangkir anggurnya dan tiba-tiba berdiri. Pria berjubah merah ini bernama Yu Jiuli, dan dia adalah murid tertua dari Gunung Sembilan Neter. Dia juga merupakan bakat langka di Gunung Sembilan Neter. Dalam waktu kurang dari 50 tahun kultivasi, dia telah menembus ke puncak kaisar binatang tempur level 2. Kekuatan keseluruhannya bahkan lebih kuat dari Hai Sanjian. Nak, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bersaing denganku? Yu Jiuli menatap Ye Chen Feng dengan dingin dan bertanya. Hem, apa yang ingin kamu lawan? Ye Chen Feng tertegun. Dia menoleh untuk melihat Yu Jiuli dan mengungkapkan senyum tipis saat dia bertanya. Pertempuran bela diri. Melihat bakat Ye Chen Feng dalam niat Dao, pria berjubah merah itu tidak bersaing dengannya dalam niat Dao. Sebaliknya, dia memilih untuk bersaing dengannya di martial battle. Yu Ye Chen juga tidak menghentikannya. Jelas bahwa dia masih memikirkan fakta bahwa Ye Chen Feng telah mengalahkan Hai Sanjian di depan semua orang. Dia ingin menekan kesombongan Ye Chen Feng. Aku bisa berjanji padamu, tapi kita harus bertaruh sesuatu. Kalau tidak, itu tidak ada artinya. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata dengan arogan. Hahaha, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Pria berjubah merah itu tertawa keras. Matanya menunjukkan tatapan sinis saat dia menatap Ye Chen Feng seperti serigala. Aku baru saja memenangkan artefak kuasa dao. Mengapa kita tidak bertaruh pada artefak kuasa dao? Ye Chen Feng bermaksud mempermalukan Hai Sanjian. Dia memegang Waterwheel Dao Spear yang baru saja dia menangkan dan dengan bangga disarankan. Ibu Asteriskar. Dengan suara sombong Ye Chen Feng terngiang di telinganya dan melihat wajahnya yang sombong, Hai Sanjian merasa seolah-olah dia telah ditampar berkali-kali. Perasaan terhina dan marah yang belum pernah dia alami sebelumnya memenuhi hatinya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Gila, orang ini gila. Dia telah menyinggung Hai Sanjian seperti ini. Bukankah dia takut akan balas dendam Istana Laut Timur? Iya, dia tidak hanya menyinggung Istana Laut Timur, dia juga secara tidak langsung menyinggung keluarga Yue. Mari kita lihat bagaimana dia akan menangani konflik dengan Gunung Sembilan Hantu nanti. Melihat Ye Chen Feng akan bertaruh dengan Yu Jiuli dengan Waterwheel Dao Spear, banyak orang mulai berdiskusi dengan lembut lagi. Sepasang tatapan menggoda, mengejek, dan kaget diarahkan padanya, menjadikannya fokus mutlak perjamuan malam ini. Jian Chen, apakah temanmu gila? Apakah dia tidak memikirkan konsekuensi melakukan ini? Jian Moli berkata seolah-olah dia sedang duduk di atas pin dan jarum. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Istana Pedang Surga juga akan terlibat dan menjadi musuh. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Jian Moli dan yang lainnya. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Mari kita lanjutkan menonton, Jian Chen tersenyum pahit. Dia juga tidak mengerti mengapa Ye Chen Feng melawan Hai Sanjian. Baiklah, sesuai keinginanmu, aku akan mempertaruhkan artefakuasi dao denganmu. Yu Jiuli tertawa sinis. Dia mengeluarkan sepasang sarung tangan artefakuasi dao dari cincin semesta dan berkata, aku memperoleh taring serigala ini dari reruntuhan kuno. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, taring serigala ini adalah milikmu. Haha, kalau begitu terima kasih sebelumnya. Ye Chen Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan arogan seolah dia sudah menang. Murid-murid dari Gunung Sembilan Hantu sangat marah sehingga wajah mereka menjadi hijau. Menarik. Kuharap kamu masih bisa tertawa saat kompetisi selesai. Mata ramping Yu Jiuli bersinar dengan cahaya yang ganas. Dengan jentikan jarinya, dia memasukkan taring serigala ke dalam pilar batu dan berjalan perlahan. Aku punya perasaan bahwa aku akan menjadi orang yang akan tertawa terakhir. Dengan itu, Ye Chen Feng memasukkan Water Wheel Dao Spear di bawah taring serigala. Matanya bersinar dengan aura yang bisa menaklukkan gunung dan sungai. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Kepala keluarga Yue, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam kompetisi nanti. Tolong aktifkan pertahanan terkuat Aula lagi untuk mencegah kerusakan Aula yang begitu indah, kata Yu Jiuli dingin sambil berjalan ke Ye Chen Feng dengan tangan di belakang punggungnya. Mem. Yue Chan melirik Ye Chen Feng dengan tatapan tajam. Dia mengaktifkan pertahanan Aula terkuat dan dengan sengaja memampatkan ruang kompetisi menjadi setengah mil. Dengan cara ini, kekuatan Yu Jiuli bisa ditampilkan dengan sempurna. Baiklah, kalian boleh bertanding. Namun, kompetisi ini hanya untuk saling belajar. Kalian tidak boleh saling membunuh. Meskipun Yue Chan benar-benar ingin memotong Ye Chen Feng menjadi beberapa bagian, dia masih harus mempertimbangkan gambaran besar di permukaan, jadi dia mengingatkan Ye Chen Feng dengan dingin. Jangan khawatir, kepala keluarga Yue. Aku akan mengampuni nyawanya. Ye Chen Feng memegang grid ominous sword dan mengarahkannya ke Yu Jiuli. Yu Jiuli sangat marah sehingga sudut matanya berkedut hebat. Saat para murid gunung Ye Chen Feng sangat marah dengan kesombongan Ye Chen Feng dan mengutuknya, raungan naga yang keras terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Setelah bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala II, kekuatan jiwa Ye Chen Feng terus meningkat. Dalam sekejap mata, dia melampaui batas reverse bisking dan mencapai kekuatan kaisar binatang tempur kelas II. Naga mengaum. Mungkinkah binatang spiritualnya adalah naga? Meskipun mereka tidak melihat bayangan naga, raungan naga yang keluar dari tubuhnya membuat banyak orang berspekulasi bahwa makhluk spiritualnya mungkin adalah naga terkuat di benua Dohun. Bahkan ekspresi Yu Jiuli sedikit berubah. Cara dia memandang Ye Chen Feng berubah secara halus. Namun segera, Yu Jiuli kembali ke keadaan normalnya. Setelah bergabung dengan binatang spiritualnya, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia menyerang Ye Chen Feng dengan tangan kosong. Tablet penekan jiwa Yu Jiuli mendekati Ye Chen Feng. Kekuatan lima bola spiritual besar di tubuh Ye Chen Feng meledak dan mengalir ke tangan kanannya. Itu diringkas menjadi tangan besar yang memegang tablet penekan jiwa. Itu meledakan lapisan udara dan meledak ke arah Yu Jiuli dari jarak dekat. Ledakan. Dua kekuatan besar bertabrakan. Tinju Yu Jiuli menembus tablet penekan jiwa seperti pisau panas menembus mentega dan menabrak kepalan tangan Ye Chen Feng. Halo energi yang kuat melonjak. Berdebar. Berdebar. Tubuh Ye Chen Feng sedikit gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Meskipun Yu Jiuli tidak mundur, lengannya masih merasakan sedikit mati rasa yang mengganggu ritme serangannya. Kekuatanmu benar-benar tidak terduga. Sepertinya kamu memenuhi syarat untuk membuatku menggunakan semua kekuatanku. Yu Jiuli menatap Ye Chen Feng yang mundur dua langkah dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Senyum kejam muncul di wajahnya. Kemudian, dia membakar garis keturunan binatang spiritualnya dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang yang paling kuat. Seluruh tubuhnya menjadi dua kali lipat. Kekuatan gelap yang kuat meledak dari tubuhnya yang mengembang dan membuat udara di sekitarnya berdesir. Aku ingin kamu mati. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, kekuatan Yu Jiuli meningkat sedikit. Dia mencapai puncak level 3 Combat Beast Emperor. Dia menatap Ye Chen Feng dengan ganas. Membawa bersamanya energi gelap yang ganas, dia meluncurkan serangan seperti gelombang ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin mengakhiri pertempuran sekaligus dan melumpuhkan Ye Chen Feng. 679. Garis Darah Naga Bakar Ye Chen Feng tidak berani gegabuh saat merasakan kekuatan mencekik yang datang dari tubuh Yu Jiuli. Dia dengan cepat membakar garis darah naganya dan melipat gandakan kekuatan jiwanya. Dia berubah menjadi jiwa binatang setengah manusia, setengah naga. Hem, transformasi. Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang terkejut saat melihat Ye Chen Feng berubah menjadi jiwa binatang setengah manusia, setengah naga. Mereka belum pernah melihat reverse beast king yang bisa berubah menjadi jiwa binatang buas. Jian Chen, dari mana temanmu berasal? Jian Moli mengerutkan kening saat dia menatap Ye Chen Feng, yang sangat mengejutkannya. Dia benar-benar ingin tahu dari vaksi mana dia berasal. Lier, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu identitas Ye Feng. Namun, jangan khawatir. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia pasti tidak akan menyeret istana pedang langit ke dalamnya. Jian Chen menggelengkan kepalanya, tidak mengungkapkan identitas Ye Chen Feng. Ledakan. Ye Chen Feng dan Yu Jiuli saling menabrak seperti dua meteorit. Terdengar suara yang menghancurkan bumi. Kemudian, mereka berdua dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Mereka menggunakan metode paling langsung untuk menyerang satu sama lain. Mereka menggunakan siku, lutut, dan kaki mereka untuk menghancurkan serangan satu sama lain. Karena serangan mereka terlalu ganas dan cepat, ada banyak bayangan di aula. Pertarungan yang intens membuat mata semua orang melebar. Mereka tidak mau ketinggalan detail menarik. Mundur. 18 juta kilogram kekuatan dan kehendak dao besar melonjak ke tangan kanan Ye Chen Feng. Dia menghindari serangan ganas Yu Jiuli dan meninju dada Yu Jiuli. Pukulan Ye Chen Feng sangat mendadak, tetapi reaksi Yu Jiuli lebih cepat. Telapak tangannya meninggalkan bayangan di udara saat menghantam kepalan tangan Ye Chen Feng. Energi telapak tangan yang tak ada habisnya menghilangkan kekuatan pukulan Ye Chen Feng. Kemudian, Yu Jiuli bersandar ke samping dan mendekati Ye Chen Feng. Dia meraih lengan Ye Chen Feng dan mencoba mematahkannya. Aduh, aduh. Saat Yu Jiuli meraih lengan Ye Chen Feng, suara yang menusuk telinga terdengar di udara. 60 pola dao pedang ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng dan menuju Yu Jiuli. Menghadapi 60 pola pedang dao, Yu Jiuli tidak mengelak sama sekali. Dia membiarkan pola pedang dao menyerang tubuhnya seperti hujan pedang sementara dia terus memberikan pukulan fatal pada Ye Chen Feng. Istirahat untukku. Menahan serangan pola pedang dao, Yu Jiuli meraung dan menarik Ye Chen Feng ke arah dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia melompat tinggi dan menggunakan lututnya yang paling keras untuk memukul dada Ye Chen Feng. Merasakan kekuatan dan niat dao dari lutut Yu Jiuli, Ye Chen Feng segera meletakkan lengan kirinya di depan dadanya untuk memblokir pukulan fatal Yu Jiuli. Bang! Dalam sekejap mata, lutut Yu Jiuli mengenai lengan Ye Chen Feng dengan keras. Kekuatan dan niat daonya meledak pada saat bersamaan. Serangan mengerikan melewati lengan Ye Chen Feng dan memasuki tubuhnya. Lusinan sisik naga darah retak dan memaksa Ye Chen Feng mundur. Yu Jiuli diserang oleh 60 pola dao pedang. Ritme serangannya juga terganggu dan dia tidak bisa melanjutkan dengan serangan lain. Armor Pertempuran Artefak Kuasi Dao Melihat pakaian robek Yu Jiuli dan baju perang perak yang terbuat dari pisau yang tak terhitung jumlahnya, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Menilai dari kekuatan yang terkandung dalam baju perang ini, pertahanan baju perang ini pasti di luar Artefak Surga tingkat tertinggi. Itu pada tingkat Artefak Kuasi Dao. Ye Chen Feng dikejutkan oleh pertahanan Yu Jiuli dan Yu Jiuli juga dikejutkan oleh pertahanan fisik Ye Chen Feng. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng dapat memblokir pukulan fatalnya hanya dengan tubuh fisiknya dan hanya terluka ringan. Mengesankan. Aku tidak menyangka bahwa Ye Feng tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia juga telah mengembangkan tubuh fisiknya sedemikian rupa. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan maha kuasa macam apa yang dapat memelihara bakat yang luar biasa seperti itu. Mata keruh Grand Elder Istana Pedang Langit menyala saat dia memuji Ye Feng secara terbuka. Grand Elder, menurutmu siapa yang akan tertawa terakhir dalam kompetisi ini? Jian Moli bertanya dengan nada rumit. Meskipun dia mendukung Ye Chen Feng dan berharap dia bisa menang, dia juga tahu apa yang akan terjadi jika Ye Chen Feng menang. Bahkan mungkin mempengaruhi hubungan antara Istana Pedang Langit dan keluarga Yue. Sulit untuk mengatakannya. Kekuatan Ye Feng tak terduga, tapi Yu Ji Uli juga tidak bisa diremehkan. Lebih penting lagi, Yu Ji Uli mengenakan salah satu harta dari Gunung Sembilan Neter, Jubah Saber terkunci. Yu Ji Uli memiliki peluang lebih tinggi untuk menang pada akhirnya. Grand Elder Istana Pedang Langit menyesap anggurnya dan berkata perlahan saat dia melihat mereka berdua yang berselisih. Kamu lebih kuat dari yang kukira. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Cahaya redup keluar dari mata ramping Yu Ji Uli. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menyerang Ye Chen Feng lagi, meninggalkan serangkaian bayangan. Kecepatan Yu Ji Uli sangat cepat sehingga seolah-olah dia tidak pernah muncul. Dia tiba-tiba menghilang. Rune of Heaven Way, sekering. Ketika Yu Ji Uli muncul di depan Ye Chen Feng, tujuh Rune of Heaven Way menyatu ke tangan kanan Ye Chen Feng. Dia merobek udara dan meninju keluar. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan. Kekuatan jalan surgawi meledak dan menghancurkan dua wasiat dao di tangan Yu Ji Uli. Mereka melonjak ke tinju Yu Ji Uli, menyebabkan tinjunya berdarah deras. Dia juga kehilangan kendali atas tubuhnya. Memanfaatkan momen ketika Yu Ji Uli kehilangan kendali atas tubuhnya, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan di kakinya. Dia menyalurkan semua energi di tubuhnya ke tangan kanannya dan meninju dada Yu Ji Uli. Saat kekuatan terkompresi Ye Chen Feng mendarat di dada Yu Ji Uli, jubah taois yang dikunci dengan pedang yang dikenakan Yu Ji Uli bereaksi secara naluriah. Ribuan bila berdiri dan memotong lampu tinju Ye Chen Feng. Itu menembus pukulan destruktif Yu Ji Uli. Hem, serang dan bertahan jadi satu. Ketika Ye Chen Feng melihat jubah taois terkunci sabar, yang menggabungkan serangan dan pertahanan, dia mengungkapkan ekspresi kaget. Tiga jari dunia bawah menembus awan. Setelah menangkis pukulan maut Ye Chen Feng, Yu Ji Uli mengacungkan jari telunjuk kanannya ke udara. Balok cahaya jari ditembakkan, menembus udara. Cahaya gelap bahkan menghancurkan ruang. Pedang besar ominous, hancurkan. Karena Yu Ji Uli telah menggunakan teknik daonya, Ye Chen Feng tidak menahan diri lagi. Dia menggunakan Sword of Grid ominous dan menusuk Cloud Piercing Finger. Hem, niat dao gelap, niat dao kematian. Ketika dia menembus jari menusuk awan, roh jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan keberadaan dua niat dao di jari menusuk awan. Dia dengan paksa memblokir serangan Sword of Grid ominous. Niat pedang dao, niat guntur dao, hancurkan. Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan dua wheel of way yang agung terus-menerus menyatu menjadi Sword of Grid ominous, langsung meningkatkan kekuatan serangan Sword of Grid ominous. Pedang menembus Cloud Piercing Finger dan menusuk ke arah tenggorokan Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega. Tiga jari dunia bawah, menangis darah. Ye Chen Feng menusuk pedangnya dan sejumlah besar pola dao gelap dan pola dao kematian menyatu ke jari Yu Ji Uli. Pancaran jari berwarna merah darah menghancurkan udara dan menunjuk ke Sword of Grid ominous. Serangan kuat itu dengan paksa membengkokkan Sword of Grid ominous. Tiga jari dunia bawah, extreme break. Selanjutnya, Yu Ji Uli menunjuk jari ketiga. Jari ini adalah yang paling kuat dari tiga jari dunia bawah. Itu juga merupakan puncak dari tiga jari dunia bawah. Saat jari menunjuk, ruang itu sepertinya ditusuk. Ye Chen Feng bahkan merasa ruang di depannya runtuh. Menjadi sulit baginya untuk bernapas. Dao surga yang tak berperasaan. Mata Ye Chen Feng menyipit. Tujuh pola dao surga-dao terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan dao surga. Mereka meraung dan membombardir extreme break finger. Gemuruh. Kedua serangan itu meledak pada saat yang sama, membentuk kekuatan penghancur yang menembus ruang tertutup. Seluruh ruang bergetar sedikit. Pedang surgawi kaisar. Menahan kekuatan destruktif yang dapat menjatuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, Ye Chen Feng memegang pedang besar ominous dengan erat dengan kedua tangan dan mengeksekusi seni pedang kaisar surgawi. Pedang ilahi yang dipenuhi aura kaisar ditebas dari kehampaan. Itu dengan paksa menghancurkan badai yang merusak dan menebas Yu Jiuli. Mem. Yu Jiuli mengangkat alisnya. Dia tidak berharap Ye Chen Feng tidak hanya memblokir extreme break finger, tetapi juga melakukan serangan balik dalam waktu sesingkat itu. Saat dia secara naluriah mengelak, sesosok buram tiba-tiba muncul di sampingnya dan meledakkan keterampilan dao yang dipenuhi dengan kekuatan ilusi padanya. Itu menghantam tubuhnya dengan keras dan membuatnya terbang. Dia menabrak tembok cahaya pembatasan yang keras. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Apa? Kamu Jiuli terluka. Melihat darah mengalir keluar dari sudut mulut Yu Jiuli, semua orang yang hadir terkejut. Mereka menjadi linglung dan tidak bisa melepaskan diri. 680. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan dapat melukaiku. Yu Jiuli dengan cepat bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Dia menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Tunjukkan padaku apa yang kamu miliki. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Ye Chen Feng mengangkat grit ominous sword dan mengarahkan ujung pedang ke wajah Yu Jiuli saat dia berbicara dengan dominan. Sombong. Dia terlalu sombong. Aku benar-benar ingin memotong aprikot itu. Kakak Jiuli, sobek aprikot itu dan beritahu dia kekuatan gunung sembilan neter kita. Murid-murid arogan dari gunung sembilan neter sangat marah dengan kesombongan Ye Chen Feng. Mereka memelototi Ye Chen Feng dan berteriak sekuat tenaga. Penatua Agung Jian, apakah murid itu murid dari beberapa ahli dari Istana Pedang Langit? Yue Chen menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan mengirim transmisi suara ke grit elder Jian. Sejujurnya, dia bukan murid Istana Pedang Langit. Dia adalah kenalan lama dari salah satu murid kita, jawab tetua Jian. Dia bukan murid Istana Pedang Langit. Yue Chen mengangkat alisnya sedikit dan tampak terkejut. Dia terus mengirim transmisi suara. Penatua Jian yang agung, apakah Anda tahu dari mana asalnya? Aku tidak yakin. Namun, menilai dari penampilannya yang menakjubkan, identitasnya jelas tidak sederhana. Aku khawatir latar belakangnya menakutkan, kata grit elder Jian sambil menggelengkan kepalanya. Siapa yang mengirimnya ke sini untuk mengacaukan segalanya? Mungkinkah dia berasal dari Kerajaan Ilahi Pusat? Yue Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Karena Yue Chen belum pernah melihat Ye Chen Feng sebelumnya, dia tidak mengenalnya. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengidentifikasi dia dari skill dao yang baru saja dia eksekusi. Sitar Ular Tenang Saat adegan mulai sedikit berisik, Yu Jiuli mengeluarkan harpa yang lebih tinggi dari seseorang. Senar harpa itu Itu sangat aneh. Itu Sitar Ular Tenang. Aku tidak menyangka Gunung Sembilan Ketenangan akan memberikan harta kuasi dao ini kepada Yue Jiuli. Meskipun Yue Chen Feng memiliki artefak kuasi dao, itu tidak ada bandingannya dengan harta karun kuasi dao dalam hal nilai dan kekuatan. Ini terutama berlaku untuk Serene Serpen Sitar, yang merupakan harta kuasi dao tingkat atas. Saat ini, tidak ada lagi yang optimis tentang Yue Chen Feng. Kompetisi ini berakhir. Yue Jiuli tersenyum dingin, jari-jarinya yang seputih jari perempuan dengan cepat memetik senar-senar Sitar yang menyerupai ular hitam itu. Suara Sitar itu seperti musik surgawi. Itu mengelilingi telinga Ye Chen Feng dan merangsang jiwanya. Hanya dalam tiga napas, mata Ye Chen Feng menjadi kosong. Pikirannya benar-benar tertarik oleh suara Sitar yang indah, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Huh, Ye Feng akan kalah. Tapi itu bagus juga, dia telah menyelamatkan beberapa muka untuk keluarga Yue. Kalau tidak, orang akan membicarakannya jika dia menjadi pusat perhatian hari ini. Penatua pertama jian menghela nafas pelan saat dia melihat Ye Chen Feng yang linglung. Kakak Jiuli, lumpuhkan dia. Beritahu dia kekuatan Gunung Sembilan Dunia Bawah. Kakak Jiuli, patahkan kakinya. Ketika murid Gunung Sembilan Neter melihat Ye Chen Feng yang kebingungan, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka berteriak kegirangan dan tidak sabar untuk melihat Ye Chen Feng jatuh ke tanah. Ini sudah berakhir. Bibir Yu Jiuli sedikit melengkung. Dalam sekejap, dia mendekati Ye Chen Feng dan menghancurkan Serene Serpen Sitar ke arah kepalanya. Dia ingin menghancurkan kepalanya dan mengakhiri pertempuran. Tiba-tiba, lima puluh ilusion Dao Paterance keluar dari mata kosong Ye Chen Feng dan memasuki mata Yu Jiuli. Karena kecerobohannya, Yu Jiuli bingung dengan ilusion Dao Inten. Reaksinya sedikit melambat. Dao Surgawi tanpa ampun. Memanfaatkan kesempatan sekilas ini, tujuh pola surga Dao ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi kekuatan surga yang menakutkan yang mengenai dada Yu Jiuli. Ledakan. Itu menghancurkan bumi dan ruang berguncang. Meskipun Dao Robe Yu Jiuli telah menetralkan sebagian besar serangan kejam Dao Surga, bagian dari kekuatan surga masih mengenai tubuhnya. Itu mematahkan tulang dada dan pembulu darahnya dan dia memuntahkan banyak darah. Tujuh Pedang Penghakiman Penghancuran Surga Ye Chen Feng tidak memberi Yu Jiuli kesempatan untuk beristirahat. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan pedang pemecah langit yang mengerikan menyerang tubuh Yu Jiuli dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Dari jauh, Yu Jiuli sepertinya terhanyut oleh ruang yang panjang. Seluruh tubuhnya terbanting tak terkendali ke dinding cahaya pembatas tidak jauh di belakangnya. Tujuh Pedang Penghakiman Kehancuran Saat Yu Jiuli berjuang untuk menghindar, Ye Chen Feng terus menyerangnya. Oh tidak. Melihat ruang di depannya diserang oleh Sword of Unscotiet Destruction, ada zona vakum. Yu Jiuli merasakan sesuatu akan terjadi. 50 pola dao gelap dan 50 pola dao kematian keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi kunci pedang sebagai pertahanan. Gemuruh. Pedang penghancur menghantam jubah dao Yu Jiuli dan segera membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu menyerang tubuh Yu Jiuli dengan gila dan memperburuk luka-lukanya. Seluruh ruang tampaknya tidak mampu menahan kekuatan pedang yang merusak dan berada di ambang kehancuran. Sungguh pedang yang menakutkan. Ye Feng hanyalah raja binatang terbalik tingkat 6. Mengapa serangannya begitu menakutkan? Melihat celah pembatasan ruang di bawah pengaruh pedang kehancuran, Jian Moli dan yang lainnya mau tidak mau dikejutkan oleh kekuatan serangan menakutkan Ye Chen Feng. Kaisar langit pedang hancurkan. Sama seperti ruang pembatasan dalam kekacauan dan badai yang merusak berkecamuk, pedang langit kaisar kelas menengah muncul di tangan Ye Chen Feng dan menusuk ke arah kunci pedang. Tes. Suara robekan kain bisa terdengar. Kaisar pedang langit yang diresapi dengan 20 juta kilogram kekuatan dan banyak niat dao menembus dao robe seperti pisau panas menembus mentega. Di bawah tatapan ngeri Yu Ji Uli, pedang kaisar langit menembus tubuhnya. Seketika, sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur. Kamu, kamu memiliki artefak dao. Melihat kunci pedang yang ditusuk oleh kaisar pedang langit, Yu Ji Uli membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya. Ye Chen Feng tidak menjawab Yu Ji Uli. Sebaliknya, dia terus menyerang dengan kaisar pedang langit dan melukai tubuh Yu Ji Uli dengan parah. Karena kecepatan serangan Ye Chen Feng terlalu cepat, kapal terang yang padat membentuk barisan dan benar-benar menyelimuti Yu Ji Uli. Di bawah serangan ganas Ye Chen Feng dengan pedang kaisar langit, Yu Ji Uli yang terluka parah tidak bisa membalas sama sekali. Selanjutnya, kunci pedang dao robe padanya dilubangi oleh kaisar pedang langit. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Kamu Ji Uli, apakah kamu mengaku kalah? Merasakan bahwa luka Yu Ji Uli sangat parah sehingga dia tidak bisa lagi melanjutkan pertempuran, Ye Chen Feng menyimpan kaisar pedang langit di cermin semesta. Dia memegang pedang pertanda agung dan mengarahkannya ke tenggorokan Yu Ji Uli yang berdarah saat dia bertanya dengan dominan. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Yu Ji Uli menatap Ye Chen Feng dengan mata merah darah seperti serigala yang terluka. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kamu Chen Feng. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Ye Chen Feng mencibir. Dengan membalik pergelangan tangannya, pedang pertanda besar yang tajam menusuk ke arah tenggorokan Yu Ji Uli. Kata, Saat nyawa Yu Ji Uli tergantung pada seutas benang, Penatua Agung dari Gunung Sembilan Neter tidak bisa lagi duduk diam dan berteriak. Pada saat ini, Yue Chen juga menutup batasan pertahanan yang penuh celah dan ingin menghentikan Yu Ji Uli. Kenapa? Apakah kamu akan membantunya mengaku kalah? Ye Chen Feng memandang Penatua Agung Gunung Sembilan Neter yang berdiri dengan wajah muram dan bertanya dengan lembut. Sing, jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung Agung Gunung Sembilan Neter, Tetua Agung Gunung Sembilan Neter memperingatkan dengan suara suram. Setelah berbicara, dia muncul di samping Yu Ji Uli dalam sekejap. Dia meraih bahu Yu Ji Uli dan membawanya pergi.